Intro Dilansir dari RMOL P3 mengatakan harusnya Demokrat usulkan pembuaran koalisi ke Kupu 02, kan sudah kalah Sekretaris Jenderal P3 Asrul Sani menanggapi sinis usulan pembuaran koalisi Partai Pengusung 01 oleh Demokrat Menurut Asrul, usulan tersebut lebih pantas dialamatkan kepada koalisi Partai Pengusung Paslon 02 Pasalnya masih menurut Asrul, hal tersebut dikarenakan koalisi Paslon 02 sudah kalah dalam pertandingan pemilihan presiden Pilpres 2019 Kenapa demikian? Pertama, untuk koalisi Paslon 02 memang secara politis sudah selesai karena Paslon mereka kalah dalam Pilpres, katanya kepada kantor berita RMOL Senin 10 Juni Selain itu, menurut Asrul, antara anggota Partai Demokrat dan Partai Gerindra sudah terjadi perpecahan Sehingga hal tersebut dinilai lebih etis jika diarahkan ke Paslon 02 Kedua, secara faktual diantara anggotanya sudah pada berantem sendiri, paling tidak antara PD dengan Gerindra sebagai kepala gerbong terangnya Tapi anjuran itu tidak pas buat KIK karena Paslon kami yang menang Pilpres meski masih dipersengketakan di MK, tambahnya Sehingga Koalisi Paslon 01 dinilai akan terus berlanjut hingga masa akhir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Sebagai pemenang, maka koalisi dalam pemerintahan masih akan berlanjut sampai dengan akhir masa pemerintahan Jokowi-Dodo-Ma'ruf Amin ujarnya Ia menambahkan, cuitan Wasekjen Partai Demokrat Rahlan Nasidik tersebut salah sasaran jika menghancurkan kepada Koalisi Indonesia Kerja Untuk membuarkan koalisi partai pendukung Jadi, Wasekjen PD salah alamat dan salah sasaran kalau menghancurkan KIK untuk bubar dan dibubarkan pungkasnya